Adap Raffi Ahmad saat makan di pinggir jalan jari sorotan, Richard Lee ketar-ketir lihat ini. Adap Raffi Ahmad saat makan di pinggir jalan menjadi topik perbincangan cukup hangat di media sosial. Nama dokter Richard Lee pun ikut terseret dalam bahasan soal adap Raffi Ahmad ini. Semua berawal dari unggahan aku TikTok Tukang Hincersatu pada Rabu 8 November 2023. Si empunya akun membagikan video Raffi Ahmad sedang makan di warung kaki lima di kawasan Kalibata. Ini bebek asap punya mas putra, ini enak banget sumpah, ini pakai sambal hitam, sambal hitamnya enak. Ujah Raffi Ahmad dikuti pada Jumat 10 November 2023. Dalam unggahan yang sama ditampilkan pula momen Richard Lee ketika makan di pinggir jalan. Dimana momen tersebut sempat menuai cibiran beberapa waktu lalu. Penyebabnya adalah omongan serta sikap Richard Lee saat berada dalam warung makan tersebut. Pemilik klinik kecantikan itu dinilai bersikap sombong. Kita review dari tempat ya, panas, kotor. Mungkin karena itu minyak enak, ini bukan lima star, tapi ini legend guys. Jarang banget makan dengan penampilan ngegembel seperti ini, kata Richard Lee. Cupli kandungan video perbandingan adab Raffi Ahmad dan Dr. Richard Lee makan pinggir jalan ini viral di media sosial TikTok. Dengan atensi sebanyak 9,6 juta jumlah tayangan. Foreal itu sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Sebagai netizen tampak membanding-bandingkan adab Raffi Ahmad dengan Dr. Richard Lee. Raffi Ahmad itu rendah hati, humble semua kalangan masuk, kata netizen. Di atas Richard Lee masih ada Raffi Ahmad bro, tutur netizen lain. Kelihatan mana yang beneran kaya, kata netizen. Richard Lee ketar-ketir melihat ini, sindir salah satu netizen. Mungkin Dr. Richard Lee biasanya makan di tengah jalan, celetuk yang lain. Mau sekaya apapun tetaplah rendah hati, kata netizen. Terima kasih telah menonton!